Hai ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Japas channel Hai hari ini salah satu bonsai saya batoknya lepas dia dia lepas sendiri jadi seperti ini penampakannya ini tempat batoknya ini Hai dan batoknya sendiri ini kayaknya dalamnya udah busuk ini Hai udah bau dia jadi dalamnya ini seperti Hai susu basi dia sangat bau Hai kalau bonsai sudah atau kelapa sudah lepas batoknya batoknya sendiri artinya kebutuhan nutrisinya melalui akar sudah bisa dipenuhi dari media jadi Hai dia bisa mandiri ini seperti manusia ya ini plasenta seperti plasenta tali pusarnya jadi kalau udah lahir udah bisa mandiri dia lepas sendiri atau busuk dia seperti ini kalau dibiarkan seperti ini sih nggak papa ya bonsainya tapi nilainya jadi kurang jadi rencananya saya hari ini mau pasang dia kembali jadi nilainya tetap lebih unik dia bagaimana cara saya memasang kembali batoknya ikuti video saya selengkapnya ya kita bersihkan dulu ini ya dengan cuci bagian dalamnya sambil menunggu batoknya kering kita bersihkan yang ininya dulu ya setelah dirasa cukup kering lalu Hai siapkan sabut kelapa dibentuk sedemikian rupa Hai kecil memanjang terus siapkan ini lem super glue nah ini masukkan ke dalam Hai kira-kira tinggal sisanya sedikit saja seperti ini kenapa harus panjang sabutnya karena biar dia seperti akar ya dia mencengkram di dalam jadi biar kuat ya kira-kira seperti ini lalu kita lem sekarang Hai biarkan kering sebentar setelah kering sudah kuat lalu cari posisi yang pas ya kira-kira seperti itu baru kita lem lagi seperti itu diamkan beberapa saat sampai lemnya kering setelah kering kita lepas pelan-pelan yep kuat cukup kuat kalau mungkin ragu-ragu bisa dilapisi dengan lem lagi kalau bisa kering dirasa sudah cukup nah kira-kira seperti itu teman-teman cara menempelkan batok bonsai kelapa yang lepas jadi cukup menggunakan sabut kelapa dan lem super glue ya sehingga batoknya kembali menempel dan terlihat kembali seperti semula dan satu lagi teman-teman kadang-kadang kadang batoknya juga bisa diganti dengan ukuran sesuai keinginan seperti ukuran lebih kecil bisa gunakan batok minion yang lonjong itu ataupun bentuknya yang unik lainnya sehingga menambah value bonsai kelapa itu sendiri oke sekian dulu video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih teman-teman selamat menikmati